selamat menikmati akan membuatkan tutorial mengenai pembuatan peta kontur nah untuk langkah pertama langsung saja dimasukkan data DTM yang sudah difilter di aplikasi PCI Geomatica lalu kita masukkan klik add nah nanti akan muncul tampilan seperti ini setelah itu kita akan membuat analisis garis konturnya lalu klik arc toolbox yang berwarna merah ini lalu klik 3D analysis tools lalu klik raster surface lalu pilih ini contour lalu kita drag saja masukkan ke input raster data DTM nya nah disini contour interval nya bisa masukkan 1 nah ini 1 berarti interval nya 1 meter jarak antar konturnya lalu klik ok nah tunggu hingga proses selesai nah setelah itu akan muncul garis-garis pertanda garis contour sudah selesai lalu ini bisa kita cek saja detailnya nah disini akan muncul garis-garis contour nya yang interval nya 1 lalu kita beri label klik kanan pada contour nya lalu klik label ini checklist lalu ini ini pilih contour label field nya klik ok nah sudah muncul label dari contour tersebut setelah itu kita rubah warnanya jadi warna coklat nah setelah itu kita masuk ke tahap layouting nah untuk layouting sebenarnya sama saja pada video sebelumnya disini tinggal klik saja jumbo layer lalu ininya kita sesuaikan 600 1 banding 600 900 nah setelah itu kita masukkan keterangan dari garis contour tersebut lalu klik insert legend dan ini masukkan ke sini contour shift nya lalu ini next nah maka akan muncul agenda dari contour tersebut lalu kita klik kanan lalu kita klik kanan font fotografik klik kanan lagi ungroup lalu ininya hapus ini ungroup lalu ini pindahkan ke sini memberikan garis contour ungroup interfar 1 meter Nah setelah beres Langsung saja Di export Ketanya Klik kanan Lalu file export map Mungkin cukup sekian Video tutorial dari kami Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh